Anwar Tarigan ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Tuntungan hanya berselang 90 menit usai membunuh Jem Taras Tarigan di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, minggu pagi lalu. Pelaku membunuh korban usai melihat beberapa pesan mesra antara sang istri dan korban di telepon genggam istrinya. Sebelum membunuh korban, pelaku bahkan telah merencanakan pembunuhan dengan membeli sebilah pisau. Korban ditikam di rumahnya dengan beberapa luka tusuk di bagian tubuh. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Polisi Teddy Marbun menyebut, hasil pemeriksaan awal yang dilakukan dipastikan jika motif pembunuhan di latar belakangi rasa sakit hati pelaku yang mengetahui sang istri berselingkuh. Dari tangan pelaku sendiri, petugas menyita sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Disebabkan pelaku melihat handphone istri yang merisikkan riwayat chatting bahwa istri pelaku dengan korban, JT, ada perselingkuhan dan diakui oleh korban sehingga membuat melaku emosi. Pelaku kini terancam akan dipenjara selama 20 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara